Oke, balik lagi bersama Belajar Bareng Kali ini Belajar Bareng akan memberikan tips Bagaimana mengenali soal cerita yang berupa pengurangan Ya, kita mulai ini saja dari soal yang pertama Caska memiliki 28 bola tenis Kemudian 10 bola tersebut Diberikan kepada Tika Berapa jumlah bola tenis Caska sekarang? Kita jawab pertama-tama kita tuliskan Caska mempunyai 28 bola tenis Kemudian 10 diberikan kepada Tika Kalau diberikan maka sudah jelas kita berkurang Jadi, berarti kita tentukan kata kuncinya yaitu Diberikan kepada Tika ini menandakan bahwa Soal ini adalah pengurangan Dikulang berapa tadi? 10 Nah, maka sekarang sudah diketahui Bola tenis Caska sekarang adalah tinggal 8 kurangi 0 8 2 kurangi 1 1 Tinggal 18 Gampang sekali Kita lanjut ke soal nomor 2 Sinta mempunyai 30 perangku Kita tulis saja dulu 30 Supaya tidak lupa Sementara Ratia mempunyai 20 perangku Berapa selisih perangku keduanya? Berapa bedanya antara Sinta dan Ratia? Tadi kita ketahui Sinta memiliki 30 Berapa selisihnya bedanya? Berarti kita temukan Satu kata kunci pengurangan lagi Itu adalah selisih Jadi, kalimat soal cerita yang menanyakan selisih Berarti kita menggunakannya adalah pengurangan Dikurangi 20 Maka ketemulah selisih perangku Sinta dan Ratia Hasilnya itu 10 Benar sekali Lanjut soal nomor 3 Rahma membeli 40 butir kelengkeng Kita tulis dulu ya Supaya gampang Sesampainya di rumah Kelengkeng tersebut dimakan sebanyak 20 butir Berapa sisa kelengkeng Rahma sekarang? Kalau dimakan Itu sudah pasti berkurang Maka kita temukan lagi Satu kata kunci dari pengurangan lagi Yaitu dimakan Berapa sekarang sisanya? Sisanya Ini ada dua kata kuncinya Dimakan dan sisa Berapa? Dikurangi 20 Maka hasilnya adalah 20 butir kelengkeng Jadi Sudah kita temukan Berapa kata kunci hari ini Soal pengurangan Tiga Yaitu diberikan kepada Terus selisih Terus ada Sisa Dimakan Itulah Kata-kata kunci Yang menandakan bahwa Suatu soal cerita itu Terdapat pengurangan Ya demikian adik-adik Semoga membantu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa Jangan lupa klik like Share And subscribe Sekarang Sekarang Ya Terima kasih sudah nonton